Intro Saya sudah lihat Pernyataan Kutman Paris Kutapaya Dia sudah statement Di Media Di Instagramnya Sayangnya ini orang Dia kan menangani kasus korupsi juga sering Dia juga berbicara ke media Dia katanya host Presenter Pengusaha Kok gak berani ngomong sama media Kayak saya ini ngomong lah undang Terang-terangan Katanya yang dikaitan dengan Dr. Richard Lee Urusan Dr. Richard Lee Saya menduga keras dia terlibat Ya Saya duga Dan urusan laporan dia Dalam hal ini dia dilaporkan Ke Polda Metro Yang disana itu Ada tarik-penarik Mungkin dia Coba-coba Supaya LP ditolak Saya sudah kirim data-data Dan akhirnya Laporan kami diterima Tinggal kita buktikan saja Apakah benar Ya Jadi dia itu bicara Menyebut ada kaitan dengan Richard Lee Tidak ada Laporan polisi terkait dengan Yang kami laporkan itu bukan dansa Ini Hotman ini keliru lagi Dia sebut dansa Bukan dansa Ada dua Yang dilaporkan oleh Ibu Eli Danetti Dan saudara Pinto Mawi Sregar Dari Direktur Lembaga Mantuan Hukum Lembaga Mantuan Hukum Forum Bata Intelektual Yaitu Dugaan pornoaksi Dan menyebar Pornografi Di akun Instagram Yang bernama Hotman Paris Official Videonya ada Tidak dipotong-potong Dan itu tidak ada Gambar-gambar yang nongol di situ Itu dua orang Satu laki Satu perempuan Berhubungan intim Membuka badan seluruhnya Dan Ingat Dan Di situ sudah di like Lebih kurang 762 orang Nah kalau Hotman mengatakan ini Bukan kejahatan Bukan di handphone dia Nanti buktikan di pemeriksaan kepolisian Kan katanya ada hilang handphonenya Kalau hilang polisi akan dapat Cyberpory, Mabespori, Polda Metro Canggih Saya dua bulan yang lalu Di hack Saya punya akun Instagram Instagram kan pusatnya kan di Singapura Satu kali 25 jam balik ke Instagram saya Termasuk centang di dunia Dokter Richard Lee ofisial Saya lihat Hey Richard Seluruh dunia tahu Kalau kau ditangkap jam 7 pagi Datang polisi Jam 1 kau keluar Kau jerit-jerit Tolong, tolong, tolong Istrimu itu Sampai buat postingan Bertelpon dengan saya Saya datang mengejar kau Ayahmu itu mau pingsan Penyakit jantung Jadi bukan kepala kau yang menuliskan kau Jemput kau penangkuhan Bukan kepala bapakmu Tapi kepala Rasman ini Dengan otak, dengan surat Bisa bilang-bilang dari situ Mengatakan bahwa Tidak beres kasus saya Tidak beres yang mana Kau menganggap Mungkin dugaan saya Kenapa sekarang ini berkomentar Tidak berhutman Karena saya ini orang politik Saya serang dulu hukmannya Dengan kasus-kasus hukman Teman-teman saya Yang melaporkan Bukan saya Tapi dia berreaksi Kenapa? Karena bosnya Dugaan saya Bosnya ini Terkena Dia ambil dukungan Oh dia bilang saya gak Gak selesai urusan dia Urusan dia ditangguhkan Kemudian dia buat postingan lagi Lalu kemudian Dia dilegan akses kena Lalu kemudian diproses Nah itu bukan urusan saya Dan itu tengah malam kita Kita keluarkan dia Malam ada lagi disitu Dia salah satu TV Ada rekaman pembicaraan saya Dengan dia Saya bilang jam sekian ketemu Lu ini orang kotor sekali Kalau seandainya saya ajak dia Melakukan kejahatan Suak dan lain-lain Mungkin dia sudah laporkan saya Karena saya tidak melakukan itu Ini bukti kepada seluruh lawyer-lawyer Bahwa Rasman Mas mengedepankan integritas Saya boleh butuh uang Butuh rezeki Tapi tidak dengan cara-cara yang seperti ini Jadi Richard Hortman Hortman Ini dua serangkai Dan ini Harus diproses secara utama Saudara Hortman Paris Anda ini Sekarang Berhadapan Dengan banyak orang yang keberatan Saya baru di WA Bang Saur Siagian Kami selama ini banyak berbeda pendapat Dengan Bang Saur ini Masalah Penanganan klien misalnya Beliau itu lebih condong ke KPK Karena profesinya Saya pun dengan profesi saya juga Saya condong ke Polri Tapi kita bersahabat Dan sama-sama orang patah Apa dia bilang Man Ini orang Memalukan Ada sama saya Ada sama saya Bang Saur Siagian Yang kedua Itu juga ada Komunikasi Yang sudah terbangun Antara Bung Leo Dengan Pak Oto Hasibuan Beliau sudah merespon Dan dibenarkan oleh Sekjen Pradi DPM Bahwa Hortman Paris Sudah keluar Dari DPM Pradi Bayangkan Begini kecil Pribadi seorang Hortman Paris Kenapa? Karena kami sudah Dua minggu yang lalu Bilang Bang Oto ini orang Tidak benar Padahal dia baru Diadukan oleh Bang Hortman Situmpul Kasus Dia terkait Dengan foto-foto Oleh Majelis Kehormatan Mengatakan Dia tidak bersalah Ketika ini kami Gepur Dia mulai Was-was Pindah dia ke DPM Namanya Dewan Pengacara Nasional Kalau ini Ada organisasinya Dan belum legal Kita akan lihat Tapi kalaupun legal Kita akan surati Ada lagi informasi Katanya pindah ke Juni Fergirsa Kalaupun di Juni Fergirsa Beda organisasi Monggo Tetap harus ada Majelis Kehormatan Nasional Tapi yang namanya Yang namanya Urusan Ya Urusan Moral Tidak bermoral Ini indikatornya berat Kita juga bukan orang Baik-baik aman Tapi janganlah kau Mengumbar-ngumbar Kekayaanmu Dengan memposting program-programmu Dengan asri-asrimmu Yang sampai 27 orang Saya gak yakin Toko bayar itu Saya pun banyak penggemar saya Jangan belok-belokkan Nah Karena itu Maka Hotman Satu kata saja Bahwa Kau Harus mempertanggjawabkan Sikap Kau di media sosial Persoalan video porno Kalau itu benar Dari milik kau atau tidak Nanti biar polisi Karena target kita Anda bermasalah hukum Dan Dicabut izin beracara Kenapa? Karena Saudara dalam Dunggaan pikiran kami Dan banyak hal yang kami diskusikan Saudara sudah Keterlaluan Karena itu Saya minta Pak Jaksa Agung Saya akan datangi Satgas 53 Tentang pengaduan Pak Kapori Di polisi Urusan Richard Crill Dua LP Kartika Putri Ilegal Akses Dua-dua tersangka Saya Saya ikut dorong Ya Saya ikut mendorong Saya ikut Mengirim surat Saya meyakinkan Bahwa ini adalah Kejahatan Lalu kemudian Kalau dua kasus ini Sudah digelar di baris krim Dia buat surat Sekarang tinggal di kejaksaan Kalau Jaksa JPU Kajati DKI Jaksa Agung Menahan-menahan ini Saya akan lawan Dan saya akan kejar Persuahatan sampai selesai Nah sedangkan untuk Hotman Paris Saya terima kasih Pak Kabin Rumah Spolda Metro Pak Zulpan Itu sudah membuat pernyataan Bahwa benar Ada laporan Bahwa benar Sudah ada LP Dan kami akan Dimintai nanti Pelapurnya itu Untuk dimintai keterangan Sesuai dengan data-data Itu saja Ada pertanyaan Kenapa? Aspinya itu buat Markas itu Seperti apa? Hah? Aspinya itu buat Markas itu Kenapa? Kenapa? Aspinya itu buat Markas itu Begini ya Yang paling bahaya Dari bahasa Hotman Yang harus diusut Kalian tahu gak? Ini Ibu Megawati Mesti marah Dan kita juga Sebagai orang-orang Mesti marah Karena Hotman mengatakan Saya ini kan Danza-dansa Sama dengan Masa Pak Presiden Soekarno Danza Masa dia samakan Dia yang Presiden Soekarno Danzanya Pak Soekarno Itu Bung Karno Itu ketika dia Kunjungan kerja Ke negaraan Dan itu acara Ke negaraan resmi Kalaupun danza Emang meluk-meluk cewek Taruh sini Taruh sini Taruh sini Kan tidak juga Jadi danza itu Bahwa itu bukan Salah satu marketik Begitu Jadi jangan lupa Untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya Tombol lonceng merahnya